Kenaikan suara PSI yang signifikan menuai komentar miring dari beberapa pihak. Merespons hal ini, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali meminta agar semua pihak tak menyampaikan pernyataan tendensius dalam menyikapinya. Hal ini disampaikan oleh Grace dalam keterangannya pada Sabtu, 2 Maret 2024. Menurut Grace, penambahan ataupun pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal yang wajar. Dikatakan oleh Grace, hal yang tidak wajar adalah ketika ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut. Tak hanya itu, Grace meyakini suara PSI masih berpotensi meningkat. Pasalnya hingga kini masih ada 70 juta suara yang belum dihitung. Terlebih suara-suara tersebut berasal dari basis pendukung Presiden Jokowi yang diakini Grace mendukung PSI. Menurut Grace, perbedaan hasil Quick Count dengan rekapitulasi KPU RI juga terjadi pada partai-partai lain. Grace mencontohkan perolehan suara PKB dan gelora versi Quick Count dan rekapitulasi suara KPU RI. Ia pun merasa heran mengapa hanya PSI yang mendapatkan sorotan dari publik. Grace lantas meminta semua pihak agar bersikap adil dan proporsional. Untuk diketahui berdasarkan hasil Quick Count dari Litbang Kompas misalnya, PSI hanya mendapat 2,81%. Sedangkan dari hasil Real Count KPU RI Sabtu, 2 Maret 2024, pukul 18 WB, suara PSI mencapai 3,13%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!